Kamu orang mana? Jin Batek Ailew Jin Batek Ailew Hai Halo Raja Kayu minyak Ini? Kayu minyak? Kayu raja Kayu minyak Kayu minyak Halo teman-teman semua Gimana kabar hari ini? Sudah siap untuk menyimak petualangan padua di negeri Pahang Tepatnya di Kuala Tahan, Malaysia Ya setelah ke suku Semakberi Kali ini kami meneruskan perjalanan Untuk menjelajahi sebuah tempat yang cukup terkenal di negeri Pahang Dan dihuni oleh orang asli di kawasan Pahang Yaitu suku Batik Suku Batik ini tersebar di tujuh titik yang berbeda Di area sekitaran hutan Kuala Tahan Dan kali ini saya akan mengunjungi suku tersebut Di daerah yang letaknya sekitar 1 jam perjalanan Dari pelabuhan Kuala Tahan Dimana kami menggunakan jasa sewa perahu dari jeti Kuala Tahan Dengan biaya 150 ringgit Selama di perjalanan kami menyusuri hutan hujan tropis Dan disambut dengan derasnya arus sungai Kuala Tahan Hutan Pahang ini usianya 130 juta tahun loh Sangat tua ya kawan Dan disini saya menyusuri sungai Kalau dilihat dari google earth Si namanya sungai tersebut adalah sungai tembeling Setelah sampai kami langsung menuju ke perkambungan suku Batik Tidak jauh dari bibir sungai untuk mencapai ke perkambungan tersebut Ya sekitar 10 menitan Suku Batik adalah suku asli dari Malaysia Mayoritas suku ini berada di Kelantan Namun ada beberapa yang tersebar di Pahang dan Trengganu Dan ada pula yang telah bercampur dengan orang asli dari suku Semakberi Ciri yang sangat khas dari suku ini adalah Mereka mempunyai rambut yang keriting halus berkulit hitam manis Serta bentuk wajah yang bulat dan lebar Kediaman mereka juga masih sangat khas dengan kesan tradisional Mereka membangun rumah dengan memanfaatkan alam yakni menggunakan daun-daun hutan, bulu, dan batang pohon Selain itu bentuknya juga unik seperti sebuah bangsal Padahal dari pemerintah sendiri sudah membangun dan menyediakan tempat tinggal yang layak untuk mereka huni Namun apadaya, insting, dan naluri yang kuat untuk tetap mempertahankan rumah adat dan kearifan lokalnya masih sangat kuat Tahul, mereka juga termasuk suku yang gaya hidupnya nomaden loh Seiring berjalannya waktu, saat ini mereka telah memilih untuk hidup menetap dengan mata pencarian Utamanya ialah berburu hasil hutan Mawar Restoran Masakan Malai, Thai, Restoran Boon di Taman Negara ya Floating ini Floating Restoran Kita ingin tahu berapa harga speedboot yang ada disini Itu banyak orang bulek disitu teman-teman Kita cari tahu harga sewa speedboot Di Ulukelang, Selangor Di sini? Di sini? Oh di sini? Di depan itu di atas, homestay Itu satu jen? Dengan negro itu? Ini dari South Africa Oh, satu dari South Africa Semua, semua yang itu dia drop dekat Misalnya ini Nampaklah? Nampak? Jelas kan? Jelas, jelas Tapi yang ini bukan Ini Melayu Perutu Boleh, boleh, boleh juga Based Eco Tourism bermaksud Tempat itu kita develop eco pelancongan Tetapi, dia punya hasil semua pergi ke orang kampung itu Ke orang kampung semuanya Semuanya Memang Orang lahir kat sini Bapak saya dulu pun ranger kat walai departmen Jadi, tapi saya consider orang luar juga Kalau saya masuk ke perkampungan Sokoh Batak Sokoh Batak Jadi, kita cuma membantu diorang Supaya diorang ini boleh Independent Dia orang kampung diorang sendiri Produk-produk diorang sendiri Hasil emisi ke orang? Sini Dan untuk orang sini juga Untuk orang sana Untuk orang perkampungan itu Sebab kita panggil Community Community itu adalah Di kalangan orang di situ Kampung itu Khusus orang di sini saja Di situ Suku Batak ini Selain di Taman Negara Apa saja selain kaum orang asli? Sini yang ada Suku Batak ini Di persisiran Sungai Tembeling ini Kita ada tujuh kampung Tujuh kampung Yang di bawah sampai atas itu Kita ada tujuh kampung Tujuh kampung ya Tujuh kampung Jadi, populasi dia lebih kurang Dekat seribu lebih lah Seribu lebih Populasi termasuk budak-budak Populasi untuk khusus kaum batik saja Memang hanya ada di Pahang Atau ada tempat lain? Kita ada juga di Kelantan Di Terengganu Kita ada juga Kalau daerah Selangor Udah tak ada? Tak ada Selangor tu lebih kepada Semakbri, Semelai Kaum Temuan Temuan Itu Dia batik ini Yang kita boleh jumpanya Di Pahang Terengganu dan Kelantan Jadi, suku batik ini Hanya dapat ditemui di Pahang Terengganu dan Kelantan Dan Ya, kurang lebih seperti itu Ya, kurang lebih seperti itu Khususnya di tiga negeri ini Tiga negeri ini Dan ini adalah Hutan tertua Tropis ya Tropikal Dia kena sebut itu Tropical rainforest Tropical rainforest The oldest tropical rainforest in the world In the world Wow Ini orang-orang yang dari Taman Negara ya Habis dari Mengelingi hutan Ini banyak orang bule ya Disini Boat kita ada disana ya Warna kuning Sama Nanti dipandu sama orang suku batik asli Ini nanti ya Masnya ini Siapa namanya? Shazira 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 Ya Salah satu pemandu yang ada di Taman Negara Ya Mantap Ramai ya padahal disini Masih muduran ya Musim perayaan ini ramai lah orang Kalau tak Tak lapang jadi sangat UAP IA 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 Lanjut IA Murah Buka 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 di sini ada lubuk di sini tidak banjir, tapi dia ada keluar berarti pernah banjir di sini ya? dia banjir di sini ya oh air naik jadi kita parking di sini ya suku pedalaman, suku batik kaum negrito orang asli ada di atas sana wah ini rumahnya wah ini pohon gede sekali teman-teman ini ya teman-teman sukum kaum batik orang asli nah ini rumahnya nih masih dari pelepah kayu itu dia dari suku batik suku batik ada berapa di sini? ini ada tidak tahu dalam 30 30? dalam 30 oh tapi sini ini ada tiga kumpulan ini ada sini satu atas bukit itu satu ini bawah ini oh atas bukit ada? ada lagi oh ada banyak? lebih kurang macam ini juga dia semua sekali ada empat belas keluarga ada empat belas keluarga semua? semua di sini ada atas bukit juga ada di atas bukit ada berapa keluarga? lebih kurang macam juga macam sini juga macam sini juga hmm berkebun? ya berkebun sikit-sikit macam getah sama ketah waktu itu pisang-pisang kayu tanah tak mancing? mancing selalu mancing ya rumahnya dari sini ya teman-teman ini jadi benar-benar oh ini lagi ada lagi? tidak ada tidak ada orang tidak ada orang tidak ada ini dari pelepah kayu ya rumahnya dari pelepah kayu rumahnya ini tuh dalam satu rumah ada tiga sama empat orang kayaknya ini satu rumah ya setiap dua orang ada di Novi mana tau Novi yang buat pengembar jadi semangat gitu ya ini pokoknya gede banget makanya tadi udah bilangin ini tuh pengek banget ini apa nih? untuk yang mau saya menjaga untuk jual untuk jual ya pulau sumpit oh ini sumpit Mel memburu Mel ini pulau sumpit ini raja kayu minyak ini? kayu minyak? haa kayu raja ini raja kayu damau minyak oh selalu orang beli ini kayu ni kayu ni kayu ni kayu ni lima puluh lima puluh lima puluh ini? ini tengok lah orang berharganya 25-25 belakang ni haa tajam ya ini damau ni orang masak dia lemak ni dia masuk letak sini dia jadi lama dia kerah haa bola sumpit lah bang bang halo halo permisi wah ini dapurnya ya namanya siapa? namanya siapa? namanya siapa? nama malu 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 ini rumahnya ya oh lampu juga ini dia ya oh ini dia sini ada berapa keluarga bang? ada 6 keluarga ya? ada oh ini ini ada ya? i 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 mantap banget masuk lihat iya ini ini rumahnya satunya ya abang siapa namanya rumah dimana disini oh itu ya oh ayah bapak ada disitu tinggal sama siapa dia dekat sini pun dia pergi macam abang dia ayah dia dekat kampung bawah lagi dimana dari sini jalan kaki pakai boot ke sana lagi ke bawah sana atas masih ada lagi kampung batik sama sama kalau perempuan punya memang pemalu orang macam perempuan tuh suka perempuan dia pemalu pemalu ya bang siapa bang bang apa bang hairul mirul mirul ini ya bakar api ya bakar api kat sini pun masih pakai macam ini lah kalau nak masak ini tradisional zaman dululah ini dulu-dulu lah baga tau masih pakai ini itu akan pergi beli barang semua kalau habis nah ke barang tuh dia akan nah pakai serbu yang dekat dalam tuh itu adalah kikisan bulu kikisan kulit bulu ya hmm akhirnya api muncul perempuan punya pakai batu tuh batu dengan batu 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 juga pakai batu juga pakai batu juga pakai ini pakai kayu tapi ada pakai batu pakai ini ini untuk batin sini ya pak siapa pak 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 ma'il pak ma'il pak ma'il pak ma'il wakil lah wakil kalau nak nak cuba takut tak percaya takut dia ada apa-apa percaya percaya sebab kita ada lagi sepi tak nak cuba cari dia betul tangan tuh kalau tangan tuh perlu tegang tegangkan tangan tuh tarikan botan tuh satu satu dua tiga ini 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 laki-laki lucunya rumahnya rumahnya di sini ya berarti dapur di sini ya bang dapur luar iya ini dapur oh ini ya sumpit mel memburu ini 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 dia istrinya tuk batin ya apa apa Fawzi 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 adik Mira Mira ah Mira ini Fawzi ini Mira punya atuk batin punya dua dua anak dalam rumah ada dua lagi punya siapa pak jek coba sana ya oh halo oh ini siapa nih petok batin anak lagi oh ini halo siapa namanya atira ha atira namanya atira kakak siapa namanya nana nana adik kakak saudara satu masa ya ah satu rumah tinggal iya jangan malu-malu jangan malu-malu atira jangan malu-malu kalau bahasa batiknya saya siapa saya iya iya kalau awak jin 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 oh awak jauh sekali bahasanya apa awak jauh sekali jin menji jin menji jin menji oh kalau gini awak dari mana bahasa batik ehm mahpalu hah mahpalu mahpalu oh mahpalu oh kakak cantik sekali betet 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 kakak cantik sekali betet mantap mantap ini ya suasana yang ada di ini ya yang ada di rumah yang ada di kaum batik jadi seperti ini temen-temen tuh 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 dia kamarnya disana dek kamar disana ehm ini dapur ehm oh jadi satu ya ehm cuman dari pelepah kayu ya berarti kalau ketemu sama sesama suku batik pakai bahasa batik pakai bahasa enggak enggak cakap melayu cakap melayu ya hahaha tapi kalau sesama ini kadang-kadang pakai ya pakai batik lah pakai batik ya kalau kalau sama sama kampung sama kampung cakap batik cakap batik lah ya ketemu orang melayu baru melayu 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 kalau itu suku kaum itu semak beri pun cakap melayu juga oh cakap melayu ya semak beri karena beda bahasa lain-lain beda bahasa bang sebabnya ada 18 suku kaum itu 18 berbahasa dan 18 budaya jadi kalau jumpa dengan suku kaum lain akan bercakap bahasa melayu juga sebab bahasa itu tak sama kecuali kalau sesama kaum kalau sesama kaum boleh pakai bahasa kaum meskipun kaum itu ada di Pahang ada di Johor betul tetap bisa ya wow hehehe tadi siapa tadi dua perempuan saudara dua anak oh anak empat anak empat anak empat oke 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 terima kasih ibu terima kasih terima kasih sama-sama yuk dah ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton